Hai cara duduk Syahrini seolah coret image istri seleha mana pakai hijab gak pantas Dapur berita artis terkini Hai guys semoga kabar anda baik-baik saja Selamat datang kembali di channel duster infotainment Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan anda untuk membangun channel ini masih ramai dan menarik untuk dibahas perihal kehidupan Syahrini usai menikah dengan Reino Barat sudah lama tak muncul di layar kaca akun media sosial Syahrini selalu menjadi serta netizen melalui akun media sosialnya Syahrini selalu memperlihatkan kegiatan sehari-harinya menjalani aktivitas sebagai nyonya Reino Barat tak sedikit dari unggahan Syahrini yang menunjukkan selayaknya istri soleha melayani dan menerima Reino dalam berbagai kegiatan namun baru-baru ini muncul sebuah potret yang seakan-akan menghancurkan image istri soleha yang biasanya Syahrini perlihatkan berawal dari unggahan Instagram story dari salah satu akun yang kembali dibagikan oleh akun edanunyinyir9099 terlihat momen pertemuan beberapa orang disana termasuk ada adik Syahrini Aisyah Rani semua saling menyapa dan say hi ke kamera namun di tengah rekaman video tersebut nampak Syahrini yang tak menyadari ia sedang direkam sedang duduk di sofa sendirian yang menjadi sorotan netizen adalah cara duduk dari Syahrini bertolak belakang dengan image yang ia bentuk sebagai wanita soleha selama ini asyik menetap layar handphone Syahrini terlihat duduk seperti pria dengan posisi paha mengangkang duduknya wanita soleha tulis akun edanunyinyir90999 tiba netizen membandingkan Syahrini dengan Luna Maya yang sedang sibuk melanglang buana dan biasa mengangkang kali dari orang sahut netizen istri orang kaya duduknya seperti ini mana pakai hijab lagi gak pantas banget dilihatnya sambung netizen lain Luna sedang melanglang dunia Buddejel sedang mengangkang durjana komentar netizen lain kok kaya duduknya kaya orang baru pulang dari kampung kata yang lain lagi fanas baca trending topik Luna at Sea One sambung netizen Nikita Mirzani pengurna mengungkapkan bahwa ia melihat Reino Barak sudah main belakang mendekati Syahrini sedang memiliki hubungan dengan Luna Maya meskipun sebenarnya Reino Barak mengakui ia mendekati Syahrini setelah tidak memiliki hubungan apapun dengan Luna Maya netizen tidak mudah percaya begitu saja terlebih hubungan dan Luna dan Reino Barak cukup lama terjalin sampai lima tahun lamanya namun Syahrini dengan Reino hanya berjalan beberapa bulan setelah akhirnya menikah memutuskan menikah di Jepang sudah berubah hidup Syahrini bisnis keluarga bangkrut hidup Syahrini setelah dinikahi Reino Barak juga diketahui banyak berubah Incess bahkan sudah tak lagi tinggal di Indonesia seperti saat masih single Syahrini menghabiskan hidupnya sebagai seorang istri Reino Barak kakai Syahrini juga mengaku kini berdomisili di Singapura untuk menemani suaminya bekerja namun belakangan Syahrini seolah tak bisa menutupi dirinya yang juga harus putar otak soal bisnisnya isu yang beredar menghibur Syahrini sedang kesulitan melalui bisnis milik keluarganya bahkan beberapa grai bisnis Syahrini sudah mulai tutup Incess tak lagi membuka beberapa grai bisnisnya di bidang kuliner bukti-bukti bisnis Syahrini semakin lama semakin berkurang memang sudah berkembang sejak pandemi saat pandemi beberapa bisnis dan ekonomi memang diketahui sangat besar Syahrini punya banyak bisnis di Indonesia dari mulai makanan hingga karaoke sebagian bisnis Syahrini masih kelaris manis namun sayangnya bisnis di bidang kuliner perlahanan lesu dan beberapa malahan tutup bisnis Kek bernama Princess Kek milik Syahrini memiliki jabang di kota Bogor dan kota Bandung selain itu istri Reino Barak ini juga memiliki usaha kuliner bakpia Princess Kek yang berada di Yogyakarta namun sayangnya kini tokoh kue milik Syahrini yang bernama Princess Kek di Jalan Ramai Kiani di Kecamatan Panasarial Kota Bogor di Ketawi sudah tutup dilansi dari tribun news mogor.com sudah sejak September 2019 tokoh kue milik Princess Syahrini itu tutup pandemi gedungnya pun kini memprihatinkan kosong dan terbengkalai bak gedung tua terlihat loket penjalan dan pintu di tempat pemesanan pun tutup halaman depan Princess Kek ditunggui rumput ilalang yang mulai memanjang seorang pedagang warung tegal di sebuah Princess Kek Syahrini mengatakan sudah sekitar 1 juta tokoh kue milik istri Reino Barak ini tutup sementara itu bisnis keluarga Syahrini yang lain dimana diisukan tutup adalah rumah makan pawon bujitar hal itu seperti yang ternyata dalam unggahan beberapa akun gosit di media sosial yang membahas tokoh Syahrini dibagikan sebuah foto yang berisi iklan penjualan properti mirip rungku ternyata bangunan tersebut diduga sebetulnya sempat jadi usaha ucap milik keluarga inces namun kini bangunan tersebut dipasangnya tulisan dijual seolah usaha Syahrini pindah atau sudah tutup Syahrini lebang-lebang awal nikah dengan Reino Barak langsung keluar ikan keluar publik Syahrini ungkap isikan yang dialingnya saat pertama kali mencari menduduk rumah tangga dengan seorangnya Reino Barak awal nikah hidup hari ini harus beribuai air mata dan tangis melalui arus alami lebang di beberapa bagian tubuh akibat istilah yang selama setahun tak ditugah-dugah kisah ini disampaikan Syahrini saat mencari bintang-bintang di sebuah acara bersama Reino Barak waktu itu Syahrini merimis kesakitan bergerak kaki yang tertipal mari yang berisi koleksi parkur samsuwani entah bagaimana awalnya insiden itu membuat tubuhnya lebang selain lebang Syahrini juga akan alami luka cukup serius dan harus diberikan perawatan ketimbang remari-remari koleksi parkurnya suami membayar lebih tinggi dari aku ujung Syahrini seperti dalam video yang diunggai YouTube tersebut penerbangan logik punduk perintahkan Syahrini sebenarnya dia sempat meninggalkan spontan mundur saat remari mendadak jatuh sayang badannya selama keaktifnya yang muncul berbat lebih dari sebuah parkur milik pabadanya ini aku mundur ketika berpindahla dengan Syahrini penyelidara pun berat secepat dengan penyelidara yang bergerak cepat dia langsung memberikan pertolongan pertama pada Syahrini negara insiden ini dikabarkan langsung dilakukan ke luar negeri dengan jat pribadi untuk menjalani pengobatan ini pun di amunisi ini kebetulan satu insiden terjadi via penerima yang mencegalkan terbang ke luar negeri terima kasih telah menonton! terima kasih telah menonton! terima kasih telah menonton!